Bapak-Ibu yang kami hormati, kami kasihi, terkhusus yang kami hormati, Menteri Agama Republik Indonesia yang boleh hadir di tengah-tengah kita di Komplek Kantor Pusat HKBP Pia Raja Tarutung ini. Terima kasih banyak kami juga menyambut, Bapak-Ibu semua yang ikut bersuka cerita dan bangga bersama HKBP menyambut yang kita hormati di sini. Ada Bapak Bupati Tapanil Utara, Bapak Nekson Ababan, juga Bapak Bupati dari Toba, Bapak Insinyur Poltak Sitorus, Wali Wakil Bupati Sergei, Bapak Adelin Umar Yusri Tambunan, Pak Kanwil Kemenak Sumatera Utara, Bapak Dr. Andrus Amri Siregar, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Sehda Toba, Bapak Agus Sitorus, Ketua DKAG Tapanil Utara, Bapak Pendeta Saur Tagaol, Ketua MUI Taput, Bapak Samsul Pandiangan, yang kami hormati, Ketua MU Taput, Bapak Nazar Lutfi Tempunan, Ketua MU Hamadiyah Taput, Bapak Dr. Munir Ari Tonang. Pipi dan pipi dan gereja yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ada dari GPP, GBKP, GKILI, PG Wilayah Sumatera Utara. Atas nama 6 jutaan warga HKBP, Bapak Menteri yang kami hormati, kami menyambut dengan sukacita dan rasa bangga atas kunjungan Bapak Menteri Yakut Holis Homas, Menteri Agama Republik Indonesia. Dari sekian daftar panjang alasan kami bersukacita dan berbangga hati menyambut kedatangan Bapak di tengah-tengah HKBP, berkenankan saya hanya menyebutkan tiga di antara sekian sukacita kami. Yang pertama, kami bersukacita dan bangga menyambut Bapak Menteri yang kami tahu Bapak Menteri mengurusi yang berkaitan dengan kerukunan, toleransi, pendidikan karakter, ahlak baik, kejujuran, dan nilai-nilai, GBKP lainnya, yang adalah juga nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Kuria Krisen Batak Protestan. Karena itu kami bersukacita atas kunjungan Bapak Menteri. Yang kedua, kami juga bersukacita dan bangga menyambut Bapak Menteri yang kami hormati karena kami ikuti bagaimana Bapak dalam pelayanan keseharian betul-betul menyejukkan hati umat melalui pernyataan-pernyataan dan kebijakan. Seperti Bapak Menteri mengatakan bahwa kementerian agama adalah milik semua agama dan harus memfasilitasi semua agama. Pernyataan dan apa yang Bapak Tegunis selama ini, ini betul-betul menyejukkan umat beragama dan kami HKBP sangat bersukacita dan bangga menyambut Bapak Menteri dengan pikiran-pikiran yang jernih seperti itu. Saya juga mengikuti YouTube beberapa Bapak Menteri bahwa dalam satu wawancara Bapak Menteri mengatakan bahwa secara historis Bapak Menteri Agama berasal dari kaum kalangan Muslim tetapi terbuka kemungkinan dijabat oleh penganut agama lain. Ya mungkin HKBP nanti satu saat Bapak Menteri karena ada 6 juta. Tapi intinya yang Bapak Menteri sampaikan ini menunjukkan bagaimana kita sebagai bangsa yang beraneka ragam di anugerahkan Tuhan kita satu dan kita bahu-membahu membangun bangsa ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, Pak Menteri kami bersukacita dan bangga menyambut Bapak Menteri di tengah-tengah HKBP karena Bapak Menteri memberi harapan besar akan terwujudnya kebebasan beribadah di negara Pancasila ini termasuk mendirikan rumah ibadah. HKBP, Pak Menteri memastikan bahwa dimanapun gereja HKBP itu berdiri itu demi kebaikan negeri tercinta Republik Indonesia ini. Demikian Pak Menteri kami menyambut seperti yang tadi dengan hangat sukacita dua kami kiranya Tuhan yang maha kasih dan antiasa melindungi memberkati dan menguatkan Bapak Menteri mengembangkan tugas mulia ini sebagai Menteri Republik Indonesia. Akhirnya Bapak Ibu semua yang kami hormati tidak bisa kami sebut satu persatu kita yang hadir di sini. Kami berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dari Pemkap, Lembaga Pendidikan Teologi HKBP, Pelayan Kantor Pusat, dan semua kita yang hadir di sini yang menunjukkan bahwa kita sama-sama menghormati dan mengasihi Bapak Menteri dan kita semua mendambakan Indonesia yang sejahtera tangguh di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.